Halo semuanya Hai Apa kabar nih? Baik Alhamdulillah baik semua kayaknya disini ya Yang di rumah katanya komen baik-baik-baik Semuanya ya Iya Nah Kak Dery kalau tadi kita udah menyaksikan nih Kuina dan juga Kak Dery penampilan dari Kak Kezia Tadi nyanyinya Masya Allah merdu banget ya Jangan lupa ya Nah kali ini kita akan segera Menampilkan peserta yang pertama di hari ini Siapa sih? Langsung aja Ada Salsabila Nadifa Rahmadani Wah silahkan Ini dia peserta pertama kita Dan nanti tentu saja Dewan Juri akan menilai Dan tidak lupa juga Nanti buat pemirsa di rumah Bisa mengikuti proses penilaian Untuk menentukan siapakah yang menjadi juara favorit Kuina Nanti kita akan lihat ya Nah udah ada nih Salsabila Iya Halo Boleh tau panggilannya siapa cantik? Panggilannya siapa? Nama panggilannya? Iya Langsung Iya Nama panggilannya? Caca 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 sekarang sekolahnya kelas berapa? Kelas 5 Kelas 5 Udah siap untuk tampil? Udah? Insya Allah Udah siap Udah tampil Nah liat deh bajunya Kerudung Siapa Salsabila sama ini Kayaknya agak senada gitu ya Oh iya Jangan ngomong-ngomongi senada Aku jauh sendiri soalnya hari ini ya Yang lain ke pantai gila Aku cilegon Nah maka dari itu Sponsor-sponsor yang ada Boleh nih Mensponsori kami Supaya kita nanti seragam lagi ya Betul ya kaya Dan jangan lupa juga Yang lain boleh Kalau mengantri takjil Betul sekali Takjil mulu yang dibahas ya Iya kaya Iya Baiklah supaya gak bahas takjil Mendingan kita langsung dengerin Tau siah dari Salsabila Nadifah Ramadhani Yang akan membawakan tema Berbakti kepada orang tua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat para dewan juri yang arif dan bijaksana Yang terhormat hadirin semuanya Izinkan saya menyampaikan cerama singkat yang bertema Berbakti kepada orang tua Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman Di dalam surat Al-Ankabut ayat 8 A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kami wajibkan kepada manusia Untuk berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya Dan apabila keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku Dengan sesuatu yang kamu tidak mempunyai ilmu tentang itu Maka janganlah kamu patuhi keduanya Hanya kepadaku tempat kembalimu Dan akan aku beritakan kepadamu Apa yang telah kamu kerjakan Teman-teman Kenapa sih kita harus berbakti kepada orang tua kita Penting gak sih Sangat penting Karena urutan ibadah setelah kita beribadah kepada Allah Adalah beribadah kepada orang tua Karena berbuat baik kepada orang tua Itu juga adalah ibadah Hadirin rohimakumullah Urusan orang tua adalah urusan yang paling utama Jadi apabila kita dihadapkan pada dua pilihan Mana yang harus kita dahulukan Urusan kantor atau urusan orang tua Urusan orang tua Urusan teman atau urusan orang tua Urusan orang tua Dahulukanlah urusan orang tua terlebih dahulu Karena berbuat baik kepada orang tua Karena berbuat baik kepada orang tua adalah cara yang paling mudah untuk bisa masuk syurga Dari Abu Dada Rasulullah s.a.w bersabda Orang tua adalah pintu syurga yang paling tengah Kalian bisa sia-siakan pintu itu Atau kalian bisa menjaganya Artinya Beruntunglah Bersyukurlah Bagi kita yang masih mempunyai kedua orang tua Karena ini kesempatan emas untuk bisa masuk syurga Dengan cara yang paling mudah Hadirin yang disini Mau masuk syurga lewat pintu paling tengah Nah kalau mau Bahagiakan keduanya Taati perintahnya Jika orang tua sudah tiada Kita tidak bisa lagi menyenangkan hatinya Kita hanya bisa kirim doa Dan bersedekah atas nama mereka Maka dari itu Senangkan hatinya Jika orang tua senang Allah juga akan senang dan ridho Namun sebaliknya Jika orang tua marah Maka Allah juga akan marah Hadirin Rahimakumullah Berbakti kepada orang tua Hukumnya adalah wajib Selagi orang tua Mengajarkan pada kebaikan Namun Apabila orang tua Memerintahkan untuk maksiat kepada Allah Kita tidak wajib untuk mematuhinya Namun Tidak untuk memusuhi keduanya Berikan ahlak yang baik Penolakan yang baik Agar orang tua Tidak sakit hati Hadirin Rahimakumullah Kesimpulannya Pada hakikatnya Berbakti kepada orang tua Adalah beribadah kepada Allah Berbaktilah kepada orang tua Selagi keduanya masih hidup Atau kita akan menyesalinya Apabila keduanya Sudah tiada Sekian cerama singkat dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Ini kembali mengingatkan kita ya Di bulan Ramadan ini Jangan sekali-kali kita Membentak orang tua Apalagi sampai menghardik Waduh gak baik banget ya Wah gak boleh dong Jangan menyayangi Yes Jangankan seperti itu kita bilang Ah menolak aja itu Udah berdosa Betul sekali Kok kita samaan sih Betul sekali Dapat hadiah bagi Karena tentu saja hadiahnya banyak banget nih kak Untuk para pemenang Tilda Chill tahun ini Tentu ya kak ya Dari sponsor-sponsor yang juga turut serta nih kak Membantu perhelatan good Ramadan 2024 Wow betul sekali Nah kita mau tanya-tanya sama Ica nih Cak gimana perasaannya udah tampil cak Alhamdulillah Aduh kelihatan deg-degan banget ya Alhamdulillah Tapi walaupun deg-degan Tapi kelihatannya bagus ya kak ya Betul sekali Karena udah dipersiapkannya semaksimal mungkin ya Dan latihannya pastinya ini Di jam-jam yang membuat dia bersemangat Betul Nah kalau boleh tahu nih Tilda Berapa kali sih latihannya Atau udah berapa lama Satu minggu Satu minggu Cukup baik ya untuk penampilan satu minggu Wah jelas dong kak Kalau kita kayaknya butuh waktunya lama banget nih Kalau kita ya Nah Ica Sebelum Ica kembali nih Ica boleh dong minta dukungan sama keluarga Teman-teman atau kerabat di rumah Supaya Ica dapat juara favorit Silahkan Jangan lupa dukung saya Di festival Di Di Youtube Sultan TV Dengan cara Dengan cara Like Like Postingan Postingannya Dan juga Comment Subscribe Wah Jangan lupa ya Teman-teman Ica Jangan lupa teman-teman Ica Untuk mendukung Ica ya Kalau begitu Kita ucapkan Terima kasih Ica Ica balik kembali Ica Ica Ica